Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dalam materi sistem komunikasi data dan kini kita akan masuk membahas mengenai protokol arsitektur yang ini ada di chapter 2 dari buku William Staling ini sengaja chapter 2 ini saya sampaikan setelah pelajaran yang lalu ya tentang encoding supaya kita punya pegambaran dulu tentang pemahaman di sinyal dan sistem di sinyal oke ada tiga hal yang akan dibahas yaitu kebutuhan tentang protokol kemudian ada satu protokol yang kita bahas yaitu TCP IP, nah protokol ini merupakan protokol yang paling banyak digunakan saat ini ya untuk internet ya nah kemudian kita akan bahas juga tentang OSI model, OSI model ini model umum dari protokol komunikasi manapun ya, baik yang untuk internet kemudian di industri juga untuk lokal area network dan sebagainya ini OSI model kemudian kita masuk ke seksian satu kenapa sih kita memerlukan protokol ya dalam komunikasi nah kalau dalam kamus kita bisa lihat ya definisi dari protokol yaitu kode aturan atau prosedur atau kebiasaan yang sudah establish dan diterima di sebuah grup organisasi atau situasi contoh misalnya kita ada protokol di istana ya istana misalnya kita ingin bertemu dengan presiden maka yang berlaku adalah protokol istana ya ingin ngobrol setengah jam dengan presiden maka harus daft harus minta izin harus di approval dulu nanti ada screening dan segala macem baru bisa kita bertemu setengah jam dengan presiden dindingkan pula dengan protokol kesehatan ya kita ingin masuk masuk ke rumah sakit tes suhu tubuh dulu ya kan tes masker pakai masker atau tidak dan sebagainya atau pada saat PPKM sekarang nih ingin duduk di pesawat itu harus ada protokolnya kan dicek sertifikat vaksin dicek tes PCR kemudian kalau sekarang itu dicek lagi STRP nya ya dia ada keperluan apa perjalanan dan sebagainya demi untuk duduk di pesawat kan gitu ini semua itu perlu protokol kalau dalam analogi tukang pos ya kita mengirim surat ya kita ingin mengirim surat dengan pesan tertentu kan dua paragraf misalnya itu kita harus tuliskan kepada siapanya kita masukkan amplop dulu ya kan masukkan amplop dituliskan kepada siapa yang terhormat alamatnya lengkap kode posnya si perangko ya kalau surat biasa kemudian kita bawa ke kantor pos kantor pos lalu secara fisik membawa surat tersebut ke kantor pos tujuan setelah sampai di kantor pos tujuan maka surat itu dibuka eh dikirim ke rumah kemudian dibuka oleh penerima baru dibaca suratnya ini untuk mengirimkan sebuah sekian paragraf protokolnya panjang ya dari mulai sini 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 dibawa kantor pos dan seterusnya demikian itu dengan komunikasi seperti itu nah dalam hal computing yang akan kita bahas di materi kuliah ini ini dapat diartikan protokol itu adalah set dari aturan-aturan ya yang mengatur pertukaran atau transmisi data secara elektronik antara alat-alat elektronik ya between devices nah ini untuk aturan-aturan yang mengatur supaya apa supaya antara pengirim dan penerima paham kan sama-sama paham ya seperti analogi tadi surat yang tadi kenapa kita harus memberikan alamat di surat ini ya supaya si kantor pos paham bahwa ini akan dikirim ke siapa gitu kan kalau alamatnya salah maka akan salah walaupun isinya benar tapi alamatnya salah maka akan salah makanya perlunya alamat ya oke kemudian kita fokus kita masuk ke protokol ya jadi protokol itu setiap protokol untuk dilaksanakan untuk melakukan suatu task atau tugas ya jadi protokol itu sebatas hanya aturan-aturan atau convention kesepakatan ya different task use different protocol tentu berbeda kasus berbeda aplikasi maka protokol akan berbeda ada tiga fitur kunci dari protokol yaitu yang pertama adalah sintaks yang mengatur tentang format dari sebuah blok data ya formatnya kemudian yang ini format misalnya header-nya alamatnya seperti itu ya ada data blok itu kan ada seperti analogi surat tadi ada alamatnya pengirim penerima dan seterusnya nah semantics ini mengandung informasi untuk mengontrol dan mengkoordinasikan antar pesan tersebut dan error handling jika terjadi error contoh misalnya ada kesalahan penulisan kode pos atau bukan kode pos misalnya ada kesalahan pada satu pengiriman pos tadi bandnya bocor si truk itu harusnya dia sudah sampai jadi bandnya bocor apa yang dilakukan ya pasti si pos itu punya mekanisme apa yang mekanismenya itu dia akan menelpon akan mengirim truk lagi bandnya bocor misalnya band syarapnya tidak ada atau sebagainya tidak harus ditolong lagi maka mekanisme SOP nya pos itu bisa jadi ya itu menelpon kan ke kantor posnya si sopirnya lalu ini ada masalah maka si kantor pos kemungkinan akan mengirim kendaraan untuk backup pengantaran pos tadi atau minimal ada petugas dari pos yang datang untuk memperbaiki bandnya ya dibantu setelah bandnya itu sudah diperbaiki maka truk itu berjalan kembali nah ini mekanisme seperti ini si user tidak tahu menau kita sebagai pelanggan tidak tahu menau pokoknya kita maunya sampai aja tambahannya bocor kita gak tahu kita gak mau tahu pokoknya sampai nah mekanisme error handling itu diatur tadi di semantics tadi bagaimana SOP nya kalau ada error bagaimana koordinasinya antar kantor pos dengan truck kemudian yang berikutnya timing timing itu speed matching dan sequencing jadi antara pengirim dan penderima itu kecepatannya harus match jadi si pengirim misalnya kirim data sangat cepat si penderimanya bisa menerima datanya secara lambat numpuk jadinya kan ibarat kantor pos yang tadi dia apa namanya sebuah kantor pos dia nerimanya banyak nerima dari kota-kota lain nerima seribu surat sedangkan kemampuan dia untuk mendistribusi surat itu ke kecamatan ini ke kecamatan itu itu cuma 500 surat per hari apa yang terjadi sehari dia numpuk lagi numpuk gudangnya penuh nah makanya antara pengirim dan penerima itu harus match speednya kemudian sequencingnya juga harus betul urutan-urutannya begitu ya jadi protokol itu harus memiliki mengatur tiga ini ya memiliki fitur-fitur ini syntax semantics dan timing nah protokol itu ada sangat banyak ya di dunia ini protokol komunikasi misalkan yang kita sering pakai HTTP ya kan HTTP atau HTTPS ya untuk yang secure kemudian kita sehari-hari pakai juga SMTP ya kan kemudian ini untuk email ya biasanya ada juga bitorrent ini baru ya kan ini untuk transfer file peer-to-peer ya biasanya botol-node video nih atau software ya kemudian TCP nah ini yang kita akan membahas ya TCP kemudian itu standar ya untuk wifi dia pakai standar 802.11 ini ada A, B, G ada N juga dan sebagainya ini yang sangat banyak ya kalau di industri ya protokol ada modbus yang saya lakukan kita bahas dikitnya ya ada 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 banyak ya modbus RTU modbus TCP IP kemudian ada profibus ada profinet ada hard ada wireless hard untuk di apa untuk di skada ya itu sangat banyak nah kita hari ini hanya bahas satu saja yaitu TCP IP dan kemudian kita akan bahas juga tentang apa sih general rule nya ya general general asitektur untuk semua protokol yang ada di dunia ini generalnya bagaimana sih walaupun tidak semua memenuhi itu nah jadi kenapa kita membutuhkan protokol ya karena sangat banyak aplikasi yang membutuhkan jaringan nah gitu nah kalau kita setiap aplikasi kita bikin sendiri dari mulai from scratch dari zero nol kita bikin sendiri ini setiap aplikasinya kita bikin apa namanya kontrol error handling nya bagaimana kortis terkirim bagaimana kemudian beat nya bagaimana timing nya sekuensi bagaimana itu pusing kan karena itu dibuatlah protokol asitektur yang common ya jadi komen nya bagaimana ya kan kemudian ini ada mas siswa yang membuat protokol sederhana itu komen nya udah berapa banyak komen nya agak susah juga jadi topik tugas akhir tersendiri kemudian bagaimana respon terhadap satu komen tersebut error nya bagaimana kemudian how to identify due to peer application bisa jadi satu komputer itu kan menjalankan aplikasi yang bermain-beraneka ragam jadi kalau si komputer terima banyak data sekaligus yang satu tentang menerima data HTTP yang itu FTP segala macam itu kan pusing kan kemudian bagaimana identify itu komputer ketika si komputer menerima data dari luar ini dari komputer yang mana nah itu kan mesti ada protokol nya kan mesti dikandung dalam protokol tersebut dari komputer yang mana ini ini namanya IP address si sources si sumber kan ada source ada destination nah bagaimana komputer data ke bitstream ini pekerjaan besar juga nah sekarang bitstream ke signal ada data ada signal sekarang kita sudah belajar kita pakai Manchester NRZI NRZL atau pakai apa ya bipolar banyak lah ini kalau semua setiap aplikasi bikin-bikin ini ya apa namanya banyak pekerjaan yang ini data loss data error gimana handlingnya apakah kirim ulang apakah ikhlaskan saja itu berbeda-beda ya kan setiap protokol enggak nah jadi ini ada apa namanya protokol itu berlapis-lapis ya diselainya layer atau lapisan ini contoh ada dua lapis komunikasi jadi si A ingin berkomunikasi dengan si B tapi masalahnya si A ini dia bisanya bahasa Chinese si B ini bisanya bahasa Spanish bahasa Inggris ya eh bahasa Spanyol maka si A akan mengirimkan pesan bahasa Cina kepada penerjemah lalu penerjemah ini mengirim saling telepon-teleponannya atau email kemudian dia akan mengirim kepada si B dengan bahasa Spanyol gitu jadi si A ini enggak mau tahu pokoknya saya ingin menyuruh si B untuk pergi kemana gitu misalnya untuk mengirim apa tolong kirimkan invoice dalam bahasa Cina dia kebetulan si perempuan ini kan si B enggak tahu bahasa Cina dia juga enggak tahu bahasa Inggris dia cuma bahasa Spanyol maka tugasnya jadi penerjemah disini nah ini contoh komunikasi dua layer layer yang bawah melayani layer yang atas jadi atas ini bosnya dia ngomong tahu caranya gimana pokoknya pesan saya sampai seperti tukang pos tadi kita sebagai user enggak mau tahu caranya gimana pokoknya pesan saya sampai gitu ya ke orang yang kita tujuh disini layer yang lower yang bawah disini layer yang higher higher layer lapisan yang paling tinggi yang lebih tinggi oke itu pentingnya arsitektur ya arsitektur portokol maksudnya jadi protokol komunikasi supaya semua bisa berjalan sesuai dengan yang kita inginkan karena komunikasi tidak sederhana kita ingin ngirim pesan dua paragraf tidak bisa pesan dua paragraf begitu saja pasti kita tulis di kertas masukin ke amplop kasih alamat ada protokolnya supaya supaya saat itu sampai di tujuan baik kita masuk ke salah satu protokol yang paling banyak dipakai saat ini untuk internet yaitu TCP IP ini sudah lama ya tapi sampai sekarang masih dipakai jadi dikembangkan dulu pertama kali oleh Yes Defense Advanced Research Project Agency ya nah saat ini dipakai untuk global internet nah sini bisa dilihat di link ini ya nah TCP IP ini kalau tadi kita contohkan dua layer nah dia memiliki lima layer lima lapis aplikasi yaitu physical layer layer kedua network network access layer atau disebut link layer yang ketiga IP internet layer yang keempat transport layer yang kelima application layer aplikasi nah sedangkan setiap lapisannya ini ini bisa banyak bisa banyak protokol juga disini ya contoh misalkan physical layer nya itu bisa pakai ethernet ya kan bisa pakai wifi ya kan banyak lah ini contoh contoh aplikasi HTTP ya HTTP ini atau HTTP ini kan menggunakan TCP IP juga nah kita lihat disini di layer aplikasi dia HTTP ya kemudian di layer layer 4 nya dia pakai TCP layer 3 nya dia pakai IP layer 2 nya dia contoh ya ini contoh pakai IEEE 802.11 kemudian layer 1 nya physical layer nya pakai 802.11.G ini apa namanya aplikasi physical nya layer physical nanti kita akan bahas ya apa itu physical apa itu transport ya segala macam nah di layer paling bawah inilah kabel itu terbentang ya disini kabelnya entah kabel entah pakai pokoknya pakai medium lah kita sudah bahas kan transmission media ya kan ada guided ada unguided nah disini disini masuknya di lapisan yang paling bawah fisik nah setelah pesan itu sampai ya berarti keatasin lagi gitu ya kayak HTTP lagi nah perhatikan kiri dan kanan itu kan berbeda kan ininya layer 2 nya itu bisa berbeda tapi nanti layer atasnya sama sama-sama HTTP disini web browser sini web server nah kenapa sih harus ada lapisan-lapisan layering nah jadi masalah yang utama dalam data komunikasi adalah ini bagaimana menyediakan apa namanya layanan transfer data yang reliable itu ya dapat diandalkan gitu ya diatas jaringan network yang tidak reliable kan gitu kan masalah disitu kan kita ingin mentransfer data secara reliable dalam keadaan jaringannya tidak reliable artinya kita harus ada harus ada kemungkinan kan kemungkinan bahwa jaringan itu putus tengah jalan atau kita sudah bahas banyak ya impairment ya impairment dalam transmission ya ada karena noise ya kan ada karena oksigen di udara segala macam ada karena uap air yang paling macam kan interferensi ya nah jadi jaringan itu kita harus tahu bahwa kan jaringan itu kan tidak ideal ya pasti ada gagal kirim kemudian attenuation dan sebagainya lah nah tapi kita ingin data transfernya itu sukses gitu nah itulah perlu lapisan-lapisan jadi satu lapisan punya tanggung jawab masing-masing dan lapisan yang atas itu tidak mau tahu pokoknya lapisan yang membuat itu harus sukses gitu ya jadi masing-masing punya tugas dan tanggung jawab masing-masing tentunya nanti kita akan bahas di bawah apa sih tugas masing-masing lapisan itu gitu kira-kira begitu ya oleh karena itu dengan adanya lapisan-lapisan itu maka beban ya bening beban ya beban dari application developers itu di bisa dikurangi secara signifikan jadi kalau kita lihat tadi kan layarnya kan paling tinggi layar aplikasi kan yang paling tinggi ini gimana tadi nah pelikiannya application ya jadi si programmer application developer yang pembuat aplikasi ini dia hanya fokus disini saja nanti di layar 5 karena layar 4 nya itu sudah reliable 3 nya juga sudah dan seterusnya kalau ada andekan ada data error dia akan bisa memperbaiki itu menghandling sebetulnya bukan memperbaiki sih handling ya handling itu dia punya mekanisme ketika ada error itu bagaimana apakah kita kirim ulang atau bagaimana gitu jadi datanya harus sampai dengan baik nah jadi si developers yang membuat aplikasi attp ftp dan sebagainya bitorrent tadi ya itu pekerjaannya lebih ringan karena dia fokus ke layer aplikasi saja gitu ya dan karena setiap layer itu sudah fix ya maka kita akan mudah ya dengan mudah mengembangkan ribuan aplikasi aplikasi jaringan jadi kita fokus karena layer-layer itu kita bikin modul-modul gitu jadi bisa kombinasi contoh yang tadi kan kombinasi juga kan ini layer 2 yang satu browser ini pakai 802.11 yang ini pakai 802.3 kan bisa tapi layer 3 tetap sama-sama IP sama-sama TCP kan gitu ya nah ini juga sama nih layer layer bawahnya juga kan berbeda nanti ada converter disini kan atau ada router ya oke nah kita bahas yang layer yang paling bawah dulu layer pertama musical layer ya yang paling bawah ini yang paling tanggung jawaban nih kan nah kita sudah panjang lebar bahas tentang physical layer sebetulnya mulai dari transmission media ya kan impairment dan terakhir encoding bahkan ya oleh karena itu pembahasan ini akan lebih mudah jadi tugas dari physical layer adalah mengirim bit demi bit dari satu titik ke titik yang lain nah gitu jadi memang dia interface secara fisik memang kabel atau unguided media ya bisa atau fiber optic lah bisa macem-macem ya nah kemudian contohnya ya ini ethernet ya kan kemudian dia menggunakan bisa twisted pair copper wire ya kan gak sudah bahas koaksial fiber optic dan sebagainya atau mau pakai ini wireless ya ini ada beberapa standar ya untuk wifi itu bebas ya ini physical layer oke kemudian kita naik ke atas lagi ke layer yang kedua yaitu network access layer kita sebut juga link layer ya nah ini disebut juga link layer dan satu paket datanya itu disebut frame ya ini bisa point to point atau point atau multiple access ya kalau point to pointnya satu ke satu kalau multiple berarti satu ke banyak gitu ya kemudian isunya yang harus di yang apa menciptan tangannya reliability error detection ya and error correction kemudian nah ini kan ada error correction ya atau detection kalau physical layer kan dia hanya kirim-kirim saja ya kan dia tidak peduli itu benar apa enggak kan mungkin satu bit ada yang error gitu nah maka dilaporkan setelah dia menerima data ya dilaporkan ke lapisan atasnya ke lapisan network layer ada errornya nih kan ada ada error check ya CRC misalnya atau checksum yang sederhana ini ada error atau tidak gitu kalau ada error apa yang dilakukan kirim ulang atau bagaimana gitu nah ini di check di ini ya network access layer atau link layer 6 priority kalau ada data sekaligus banyak yang masuk ya mana prioritas kemudian addressingnya alamat ya untuk multiple access jadi kalau multiple access ya misalnya dia mengirim data keluar maka ya harus jelas alamatnya mau dikirim kemana nih tapi alamat fisik ya ini ya alamat fisik mungkin MAC addressnya nah gitu atau dia nerima data dari luar dari mana nih dari MAC address mana nih di komputer mana nih dia harus harus tahu oke ya kemudian nah kita naik ke atas lagi layer IP atau internet protokol ya IP ya nah pilih layer tanggung jawab mengirim paket yang disebut dengan datagram tadi kan sebut frame ya ini sebut datagram dari sebuah host ke host yang lainnya nah sebenarnya kan ada istilah namanya IP address ya setiap komputer itu kan setiap host ada IP address nanti masuk ke router ya kan nanti ini IP address khusus kita bahas di bab selanjutnya insya Allah sekarang IP address ini ya bagaimana cara kerja alamat dari alamat IP atau IP address jadi kalau IP address ada disini nih misalkan 192 dot 168 dot 2 dot 101 misalkan gitu ya alamat yang ada di komputer alamat IP ada IP version 4 version 6 dan sebagainya oke nah ini ibarat ini nah kemudian ini nanti alamat IP address ini kita bahas khusus ya jadi setiap host nanti memiliki IP address yang unik misalkan contoh ini ya nah IP address ini memang lebarnya 32 bit untuk version 4 ya ini dipisahkan dengan dot 192 dot 5 dot 8 dot 3 masing-masing 8 bit ya 8 bit 8 bit 8 bit makanya paling tinggi ini 255 karena 2 pangkat 8 kurang 1 kan 255 nah jadi setiap IP ini mengandung IP source atau pengirim dan IP destination ya atau penerima jadi pengirim dan penerima pengirima dari IP mana penerimanya untuk IP yang alamat yang mana gitu jadi ada 2 jadi masing-masing ini punya arti ya misalkan ini ada ini kan ada tadi 32 bit ya 8, 8, 8, 8 masing-masing nah angka 15 ini menunjukkan lokalnya lokal portion jadi porsinya lokal yang sedangkan yang 158 186 dan 7 ini itu menunjukkan networknya jaringannya jadi misalkan ada komputer yang di apa namanya dipasang di jaringan yang sama itu nanti IP nya sampai angka 7 ini sama tinggal belakangnya yang beda misalnya 158 182 7 dot 16 misalnya gitu ya bukan ada lagi yang di jaringan yang sama pasang komputer lagi maka alamatnya 158 182 7 dot 17 dan seterusnya gitu jadi ya yang terakhirnya yang beda local portion yang beda selama dipasang di network yang sama nah kemudian ini ada istilah router ya untuk routing kan ini lambangnya seperti ini kalau router simbolnya jadi router ini menghubungkan antar jaringan dia menunjukkan alamat-alamat contoh misalnya dari pc yang ini berkomunikasi dengan pc yang ujung paling ujung dia akan ke switch atau bisa langsung ke router juga switch itu bedanya switch dengan router adalah switch itu pada jaringan yang sama router itu untuk menghubungkan antara dua jaringan yang berbeda jadi dari pc ini misalnya mau ke ujung ini maka dia akan jalan ke switch ini switch 0 router 0 dan router 0 nya akan diarahkan kamu mau kemana nih oh kamu mau ke pc itu kamu harus ke sebelah kanan nih yaudah dikirim ke sebelah kanan lalu dicek lagi alamatnya disini kamu mau kemana kesana oh iya saya kirim ke sebelah kanan deh disini ditanya lagi mana alamatnya ini oh kamu saya kirim ke bawah yang bawah udah langsung kesini jadi perjalanan sinyal kita tuh dibimbing oleh router-router ini nih diarahkan oleh router-router ini ini lambangnya kalau beli ya ini contohnya saja ada banyak ya produk nah jadi siap router itu punya routing table ya jadi tugas router itu ya menerima paket paket data paket data kemudian di forward sesuai dengan alamat yang dia tuju jadi dia mengarah-ngarahkan paket data kita tadi kita arah-arahkan oke seperti ini contohnya nah kemudian nah setiap router itu punya namanya routing table tabel untuk routing tapi di bawah ada contohnya caranya ya ada cara static ada automatic kalau static ya kita input manual ya oleh administrator ya jadi kalau mau kesana kita arahkan kemana gitu kita isi tabelnya itu nah kalau automatic ya berarti automatic ya nanti kalau mau belajar spesifikasi router ada ininya ya ada pembahasan khusus ya tentang router berarti banyak di internet ya bisa dipelajari misalkan pakai packet tracer tuh yang punya Cisco ini bisa dipelajari disitu ya practicum kita packet tracer ini contoh network table nih ya jadi misalkan ada router router A namanya nih ya router A router A ini punya routing table di dalamnya ini mengandung routing table ini routing table nya nih nah jadi kalau ada yang memiliki destination address ada yang memiliki apa namanya tujuan ke 18 something 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 maka dia akan router A nya kan mengarahkan data itu ke B ke sini berarti diarahkan ke sini jadi kalau ada yang mencari alamat 21 dot something gitu ya akan diarahkan ke C akan diarahkan ke C sini nih nanti oleh C ini dia juga punya routing table diarahkan ke F gitu karena tujuan akhirnya kan ini kan tujuan destination address nya kan 21 dot something dot something dot something gitu kan maka kalau oleh A nanti diarahkan ke C nanti di C sendiri nanti punya table juga diarahkan ke F nah kalau 145 bagaimana 145 dot 26 diarahkan ke D nanti lalu kalau 212 2134 27 dot something diarahkan ke E ke E nanti E ini punya table sendiri nanti isinya diarahkan ke G nah yang tampil di kanan ini kan itu isi table dari router A saja ya kan jadi yang C ada lagi tabelnya E ada lagi tabelnya jadi setiap intinya setiap router itu punya tabel jadi kalau si paket itu mau ke address apa maka router itu mengarahkan ke titik yang mana ke router yang mana lagi gitu atau ke jaringan yang mana jadi seperti petunjuk jalan lah gitu ya kalau kita nyasar kan biasanya tuh di stasiun kan ada pasnya mau kesini pak beli tiketnya yang mana naik kereta yang mana oh kereta yang sini di peronnya peron sekian udah next itu seperti itulah kira-kira fungsi dari router secara sederhananya ya oke tadi kita sudah bahas ini ya IP ya sudah ya lalu kita naik ke layer yang berikutnya layer transport nah disini TCP itu ada kan TCP IP ya nanti disini TCP nya fokusnya nah ini transport transport layer ya nah biasanya ini transport layer ini adalah bagian dari operating system seperti Windows Windows 10 ya kan Linux ini bagian dari OS operating system ini sudah sepaket ya jadi dalam transport layer ini data yang besar itu misalkan si kita ingin mengirimkan sebuah video kan panjang ya datanya maka oleh transport layer itu dibagi-bagi menjadi segmen-segmen namanya jadi segmen-segmen dipotong-potong oleh dia nah kemudian maka dikirimlah ke layer yang di bawahnya gitu ya transport layer seperti itu oke nah dalam ini ada UDP ya UDP nah jadi kita punya atau ada hasilat diagramnya nah disini di transport layer itu itu ada kita pakai TCP kan ya tapi ada juga beberapa aplikasi memakai UDP jadi dia pesaing ya saingan ya apa beda sih dengan UDP jadi dia di layer yang sama nih sama-sama di layer transport nanti UDP juga pakai IP juga dia layer bawahnya sama pakai IP juga hanya beda di layer transportnya nah kalau UDP itu nah bedanya sih nah bedanya kalau UDP tidak ada garansi data delivery no perception of sequence no protection against duplication jadi kalau UDP itu secara garis besar dia akan lebih cepat sampai data tersebut dia lebih cepat dari TCP tapi kelemahnya data reliability itu lebih rendah jadi kalau ada data misalkan jaringannya itu bermasalah nanti ada kemungkinan besar dia error data yang diterima error kita mengirim huruf A misalnya nanti ya tidak sampai datanya gitu ya banyak tidak sampai datanya kalau jaringan di bawahnya kurang reliable ya tapi kalau reliable ya oke-oke aja jadi kayak itu pilihan ya mau cepat tapi kurang aman yaitu UDP mau kalau kita mau aman walaupun lambat pakai TCP gitu itu pilihan jadi kita juga makanya di bawah dituliskan an internet application needs to choose either TCP or UDP jadi kita pilih nih mau TCP atau UDP tadi perimbangannya ya TCP itu aman tapi agak lambat ya karena dia kalau ada error bulak-balik-bulak-balik tuh kirim ulang lagi kirim ulang lagi segala macamnya nah kalau UDP kirim ya hancur ya hancur datanya gitu kan saya lebih besar-besar seperti itu ya walaupun tidak detail tidak-tidak seperti itu juga tapi secara umum ya UDP lebih tidak terjamin datanya tidak reliable dibanding TCP lebih cepat oke ini kita bahas ini kita skip ini contoh konsepnya ya dari TCP jadi kita memiliki contohnya misalkan memiliki aplikasi X aplikasi Y aplikasi X misalnya HTTP ya kita membuka web browser kita googling atau apapun disini aplikasi Y misalnya email ya SMTP kita pakai email nah kemudian data itu masuk ke TCP masuk ke IP masuk ke network masuk ke physical lalu barulah masuk ke ini kan juga jaringan masuk ke router kan physical-physical nah lalu diterima oleh network yang ini masuk ke layer physical masuk ke layer atasnya maka terbukalah disini jadi panjang ya disini misalnya bisa host B bisa server disini bisa host jadi dari jadi kalau kita buka google ya berarti kita kan minta data ke servernya google dan google minta data ke servernya kita sebenarnya jalurnya panjang ya ke bawah gitu ya baru ke atas lagi tapi secara komunikasi sebetulnya disini nih ini garis putus-putus nih dia saling ngobrol disini sebetulnya yang dia ingin ngobrol walaupun secara data fisikal ya pasti ke bawah dulu ke bawah ke bawah ke atas lagi tapi secara obrolan dia kesini ya sama kayak kita telpon kan misalkan Amir disini Amir A Amir ya B misalkan Benny Amir menelepon Benny kan seolah-olah kan Amir ngobrol dengan Benny secara langsung kan disini tapi pada dasarnya Amir ini suaranya diubah dulu ya kan diubah kemudian dimodulasi gitu kemudian masuk ke jaringan telepon ya kan kemudian masuk lagi baru sampai ke telinganya si Benny nah jadi garis putus-putus ini ini garis koordinasi ya atau logical connection namanya istilahnya koneksi secara logiknya tapi kalau yang ke bawah ini yang garis utuh seperti ini ini physical aslinya nih entah kabel entah wireless ya kita dipahami ya nah jadi TCP menjendir data itu seolah-olah sebagai byte stream ya maka disebut segmen ini oke disebut segmen kemudian mungkin nanti saya desainkan gambar aja lebih bagus ya nah ada gambar seperti ini jadi kita punya aplikasi ya aplikasi tadi seperti HTTP FTP Wittorrent dan seterusnya SMTP email ya maka di masuk apa namanya di bagi-bagi oleh TCP jadi potongan-potongan nah step potongan ini ditambahkan header atau sebelah kanan ya ada user data data murni dari user yang akan kita kirimkan sebetulnya misalkan video 1 giga video 1 giga atau satu segmen itu misalkan berapa kilobyte ya sekian kilobyte itu data aslinya lah intinya ditambahkan header ini ya TCP header kemudian dari TCP header masuk ke layar bawahnya ditambah lagi dengan IP datagram nah kalau TCP sebut segmen ini sebut datagram nah datagram ini yang mengandung ini ya user data TCP header sama IP header ditambahkan IP header masuk ke layar bawahnya lagi ke layer network atau link layer ya tadi katakan tambah lagi network header jadi sekarang dia ada user data ada TCP header IP header network header baru setelah itu inilah yang dikirim melalui physical melalui bit-bit itu ya melalui medium nah jadi seperti ini ya dari aplikasi menjadi TCP segmen ditambah header ya itu ditambah IP header jadi IP diagram ditambah apa namanya network header menjadi frame namanya ya ini jadi frame ini segmen ini datagram ini namanya frame kita istilahkan frame secara ininya generalnya jadi frame maka frame ini yang dikirim ke melalui physical layer ini bit demi bit ya melalui transmission medium ya lalu setelah sampai sini dibuka lagi amplopnya dibuka lagi amplopnya dibuka menjadi ini dibuka lagi headernya menjadi ini dibuang headernya menjadi ini dibuang headernya menjadi data murninya seperti ya jadi ini dari si pengirim itu dibungkus bungkus 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 dikirim ini bungkusnya buka lagi buka bungkus pertama buka bungkus kedua buka bungkus ketiga buka dan seterusnya maka data itu akan disimpan nah ini tadi kita bahas tentang IP datagram ya seperti apa sih contoh IP datagramnya ini mengandung banyak ini yang bawah ini TCP nya atau EDP ya ini kan ada pilihan TCP atau EDP nah kita ambil TCP nya lalu sisanya itu header nya ini IP header nya nih segini ya IP header apa tuh isinya IP version header length panjang header kan segini ya kemudian type of service total datagram length berapa byte identifier flex time to live time to live ini ya berapa detik sih dia hidup muter-muter gitu ya apa maksudnya muter-muter jadi terkadang satu paket itu kan dikirim ya paket, paket, kiri, paket emang bukan paket frame ya frame ini kita sudah masuk istilah yang spesifik frame ya kan network itu kan mengirim frame demi frame kan frame pertama, kiri, frame kedua gitu nah karena frame itu entah alamatnya salah entah routingnya yang muter-muter disitu jadi routingnya bikin dipingpong gitu kita frame itu dipingpong oleh routing kata routing A kita ke B kata B kita ke A A B aja itu muter-muter nah ini kadang terjadi di satu jaringan ya jadi kalau routing table kita salah atau salah konfigurasi ini paket ini bisa muter-muter kita mengirim ke Google malah muter-muter dia masih di gedung kita ya nah disini ada time to leave artinya apa? artinya kalau time apa namanya si paket itu dalam sekian detik tidak sampai maka buang gitu karena kalau terus-terusan ya bayangkan aja berapa paket itu kan yang muter-muter tidak karuan kan maka semua paket itu punya frame sorry semua frame itu punya time to leave sekian detik dia tidak sampai ke destination udah buang anggap aja paketnya hilang ini ada upper layer upper layer itu ini ya to deliver payload nah ini isinya nih kemudian header checksum nah kita tidak bahas detail tentang ini ya ini hanya gambaran saja nah yang yang kita akan bahas selanjutnya adalah ini sebetulnya di bab selanjutnya IP address dari pengirim atau source IP address dari tujuan atau destination nah ini ada pilihan lagi dari timestamp timestamp itu ya kita punya waktu disitu jadi misalkan setting ngirim ingin mengirim data berupa jam jam saat ini maka disisipkan disini jam pada saat dia mengirim kalau kemudian nanti si penerima kan dia tau dikirim jam sekian nanti bisa juga untuk mengurutan kembali karena paket pertama dikirim cepat nyampe nya paket kedua dikirim nyampe nya lama paket ketiga cepat gitu jadi kan kita sorry paket frame ya frame 1 cepat frame 2 lambat frame 3 cepat jadi si penerima itu menerimanya terbolak balik frame 1 dulu baru frame 3 baru frame 2 3 sama 2 terbalik ini bisa dilihat dari timestamp nya karena ada timestamp nya jadi tau nih oh ini dikirim jam segini jam segini berarti harusnya urutan terbalik nih jadi si penerima nya tau tapi ini opsional oke itu untuk IP datagram format nah kemudian ada istilah overhead nih nah overhead ini adalah sesuatu yang bukan data gitu jadi maksudnya gini ini kalau kita lihat yang sebelah kiri ya kan data kan cuma segini kan tapi ditambah TCP header tambah IP header tambah network header jadi banyak nih nah maka TCP header IP header itu disebut overhead jadi kelebihan bit yang sebenarnya bukan data ini kan overheadnya besar juga nih untuk mengirim data seblok yang ini TCP yang seblok ini kita perlu data tambahan headernya banyak kan dari version header length type of service length segala macam itu berapa bit itu kan ini dalam satu datagram belum nanti frame nya ya kan tambah lagi nanti alamat alamat dari network nya jadi kalau bisa yang paling bagus yang paling bagus ya overheadnya sedikit tapi overheadnya terindahkan banyak informasi yang ada di overhead contoh misalnya alamat IP address kalau tidak ada IP address tidak bisa sampai ketujuan bagaimana kita pastikan yang kita akses itu servernya google kalau kita tidak tahu IP address kan gitu ya kan gitu ya atau wajib tapi kita pengennya sih overheadnya rendah ya ya kira seperti itu jadi paham ya jadi ini urutannya nah jadi TCP is the most complicated protocol in internet 90% of today's internet traffic are TCP ini memang sudah banyak dipakai tadi kita kembali ke yang atas ya oh ini yang atas ini oh ini segmen sudah ya oke tadi juga TCP header sudah ya kita lihat tadi ada option juga optionnya berupa apa namanya tadi timestamp ya misalnya oke kita berikutnya application layer ini aplikasi layernya yang ada yang paling tinggi bossnya ya aplikasi kan ada SMTP untuk email ya ada juga pop3 email jadi kalau kita punya outlooknya kan bisa milih nih telnet ini untuk text ya untuk aplikasi text FTP ini kalau di PT-PT nanti kalau kerja di perusahaan kadang-kadang file untuk yang internal kan pakai FTP kan dia pakai ada servernya untuk simpan-simpan data di FTP biasanya untuk internal kan ya ada juga yang paling kita pakai HTTP ya atau HTTPS peer-to-peer file sharing bitore ini donkey ini kalau download film biasanya kita bilang tidak resmi oke ini gambaran tadi saya jelaskan juga ada banyak ya aplikasi suite sudah banyak sebenarnya yang terakhir yang terakhir kita bahas adalah OSI model ya OSI model nah TCP tadi kan itu TCP IP itu kan hanya salah satu jenis protokol tapi itu paling banyak dipakai saat ini untuk internet nah sebetulnya semua jenis protokol-protokol itu dapat dimodelkan sebetulnya nah standarnya adalah OSI mode OSI Open System Interconnection ini kita lihat dulu misalnya kita lihat nah jadi OSI ini memiliki 7 layer ya application presentation session transport network data link physical nah jadi setiap protokol itu dapat disandingkan dengan OSI mode model ini contoh misalkan TCP IP ini TCP IP kan punya layer namanya physical layer tadi kita sudah bahas ya karena ada 5 layer ya 1, 2, 3, 4, 5 physical layer ini itu sama dengan physical layer dalam OSI nah network access layer atau link layer itu setara dengan data link dan sebagian network layer pada OSI internet IP tadi ya itu setara dengan network layer pada OSI kemudian transport layer itu setara dengan transport dan session layer pada OSI application itu setara dengan session persen dan persen pada OSI OSI ini hanya penggambaran dari layer-layer protokol apapun apapun di dunia ini termasuk yang bawa industry ini hanya salah satu model saja jadi bukan protokol OSI namanya tapi dia hanya penggambaran model-model banyak dipakai apa sebenarnya matbas itu kan bekerja di application layer yang paling tinggi di OSI ini dia gak peduli physical layer-nya dia hanya bekerja di application layer jadi dibuat oleh ISO yang memang dia buat standar kan dari sejak tahun 77 tapi di publish-nya itu tahun 84 nah gitu ya tapi emang nih ether-taker system delivered too late ya jadi yang udah ada cara terpakai itu TCP IP tapi ini kan model saja jadi tidak kena masalah nah jadi kayaknya seperti ini modelnya physical data layer network transportation presentation dan application ini contohnya di sebelah kanan ada oh jadi ini cocok untuk yang atas tadi sebenarnya TCP sebenarnya untuk internet ini ada mungkin perkenalan saja ya ada CTP FTP DSTP GSP BGP CTP S ya tadi ya dan seterusnya ada MQTT transport layer itu ada TCP UDP DCCP SCTP RSVP dan seterusnya internet layer ini kita biasa kita pakai kan dua ini saja ya yang seharian kita pakai IP versi 4 dan versi 6 untuk link layer ini ada ERP NDP kita sering pakai ini kan Mac kenapa kita pakai internet atau wifi sehari-hari ini pakai MAC address MAC address ini itu ada di network card kita jadi kalau kita punya komputer laptop itu ada network card ya kartu jaringan ini unik setiap produsen itu unik dan setiap device itu unik jadi saat saya punya laptop dua itu MAC address dua laptop ini berbeda memang secara fisik secara fisik dia sudah gak bisa dibawa lagi tuh MAC address namanya oleh karena itu MAC address ini sering dipakai untuk identifikasi software misalnya kita mau jual software ya wah ini software yang kita jual ini harus dipakai cuma satu komputer saja tidak boleh pakai dua komputer ya gampang caranya kita baca aja MAC addressnya jadi kalau orang itu baru software kita software kita akan membaca MAC addressnya lalu kita generate password dari MAC address itu saya dulu kayak gitu nah kemudian ada orang lagi install di komputer yang berbeda tapi dia bacakan softwarenya dari temennya dia tadi lalu pas dia install loh kok MAC addressnya berbeda ini tadi sudah dipakai nih oleh MAC address yang ini kok MAC address ini berbeda yaudah tidak bisa dipakai jadi satu lisensi untuk satu MAC address ini untuk menanggulangi software yang kita buat itu dibajak oleh orang lain MAC address ya nah ini konsep dasarnya sebenarnya sama seperti TCP IP juga semua pasti sama semua ya setiap dia masuk ke layar yang di bawah pasti ditambahkan header misalkan ini ada application layar yang paling atas masuk ke layar yang paling bawah maka ditambahkan presentation header masuk ke bawah ditambahkan session header atau SH bawah transport header atau TH ke bawah tambah lagi network header atau NH tambah lagi data link header link header dan ini tambah link tail ya ekor header nama tail lalu masuk ke bawah dikirim menggunakan physical physical layer kemudian ya dibuka lagi semua dibongkar lagi kan header nya dibongkar satu persatu dibongkar header nya maka sisanya terakhir tinggal datanya saja nah jadi kalau physical layer yang paling bawah ini PDU PDU ini ya protokol data unitnya berupa bits kalau data link layer berupa frame naik ke atas berupa paket naik ke transport layer berupa segmen kemudian atau datagram kemudian naik ke atas berupa data naik gambarannya OC layer participi dengan OC ya ya tidak bisa disamakan karena OC kan hanya model saja participi memang memprotokol tapi ada padannya tadi kita sudah jelaskan nah kemudian ini sama kayak tadi ya pengirim dia masuk ke bawah kemudian secara fisik kemudian ke atas lagi maka determine the receiver nah sehomong sama dengan yang TCP tadi ya physical ya kalau TCP kan pasti kan electrical ya mungkin ada protokol yang bukan mechanical kita tidak tahu ya tapi ini kan OC ini kan untuk general untuk seluruh protokol data link layer untuk detection ya kan nah layer yang atas itu mengandalkan data link layer asumsinya tidak ada error lagi lah setelah dari sini jadi setiap layer yang di atas itu mengandalkan layer yang di bawah gitu ya kemudian ada naik atas lagi network layer naik atas lagi transport layer itu sama dengan TCP tadi ya kemudian naik atas lagi session layer naik atas lagi presentation layer nah di presentation layer ini ada lagi masuk ke bab ini juga data compression dan encryption kadang-kadang kan kalau pengiriman video ya itu kan di compress dulu kadang-kadang karena kalau tidak di compress itu besar sekali atau audio ya compress dulu atau gambar juga sama kemudian setelah diterima nanti di decompress lagi dibalik compress decompress karena juga di encrypt sih encrypt kemudian dibuka lagi disana kan dengan kunci yang sudah dikasih ini dimasuk di presentation layer kemudian application layer ini ini adalah arti dari semua apa namanya arti dari application ya jadi means-nya jadi ya datanya sebenarnya data apa sih inti dari komunikasi tersebut yang mau disampaikan itu di application layer nah ini tadi ya nah kalau di TCP IP dia sudah mengandung presentation dan session juga ini dimasukin di application layer di TCP IP dan kalau di OC OC model itu dipisah antara application presentation dan session oke itu yang kita bisa bahas pada kesempatan kali ini jadi poin kuncinya itu jadi protokol apa namanya protokol komunikasi atau arsitektur protokol dari komunikasi data itu merupakan struktur yang berlapis-lapis ya baik hardware maupun software yang mendukung pertukaran data diantara beberapa sistem dan juga distribusi data ya pertukaran data dan sebagainya antara aplikasi bisa berupa file bisa berupa email apapun ya kemudian setiap layer atau setiap lapis dari protokol tersebut memiliki peran yang berbeda-beda yang saling nanti saling apa namanya yang saling bekerjasama ya pasti ya dan lapisan yang di bawah itu diandalkan untuk lapisan yang atas lapisan yang atas mengandalkan lapisan yang bawah nah kemudian poin yang ketiga yang kita bisa ambil pada hari ini adalah salah satu protokol yang banyak digunakan dan dia memiliki lima layer yaitu physical layer network access layer atau link layer internet layer transport layer dan application layer nah kemudian yang ada lagi yang standar dari protokol architecture itu adalah OC open system interconnection model ini banyak menjadi referensi banyak apa namanya bayi semua protokol yang ada jadi kalau orang bikin protokol dia akan nanya ini protokol ini yang kamu buat ini bekerja di lapisan mana nih di OC layer gitu wah saya hanya saya hanya bikin protokol untuk physical layer saja yaudah dia gak peduli application layer jadi gitu jadi kalau kita membuat protokol komunikasi yang baru maka kita akan ditanya ini kamu bikin protokol komunikasi IP layer nya pakai apa gitu kan oh gak ini saya saya bikin sendiri oh jadi kamu bikin IP layer nya juga iya saya bikin IP layer oh gitu sudah selesai atau oh gak saya hanya bikin ini saja application transport sama IP nya sedangkan yang layer physical nya saya bebas mau pakai ethernet wifi sebebas oke begitu jadi gitulah intinya semua akan dipadankan di OC di OC layer gitu kita akan ditanya berdasarkan OC layer kamu bikin protokolnya bekerja di OC layer yang mana nih gitu ya karena OC layer nya jadi standar referensi bagi pembuatan protokol baik itu saja yang bisa disampaikan silahkan kalau ada yang mau ditanyakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati